Ada yang berbeda dari ajang perhelatan Piala Dunia 2022 kali ini. Pergelaran yang berlangsung di Qatar tersebut rupanya bukan sekedar pertandingan sepak bola akbar 4 tahunan semata. Piala Dunia 2022 Qatar mencetak sejarah dengan berbagai perannya dalam menyiarkan serta mengenalkan Islam pada dunia. Betapa tidak, dikabarkan ada seribu orang memutuskan menjadi mualaf, usai pembukaan Piala Dunia 2022 yang digelar beberapa waktu lalu. Qatar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Qatar terus berupaya untuk menghilangkan hal-hal negatif berkait agama Islam. Terlihat di setiap sudut tempat terpampang hadis yang sekaligus menjadi sarana dakwah untuk memperkenalkan Islam. Dalam sejarah Piala Dunia, untuk pertama kalinya disediakan tempat sholat dan wudhu bagi muslim yang ingin beribadah. Bahkan, penyelenggara menyiapkan muazzin dengan suara merdu dan menempatkan mikrofon di stadion untuk mengumandakan azan. Selain itu, diberlakukan pula beberapa aturan seperti pelarangan minuman berakohol, larangan sek bebas, dan LGBT, serta hal-hal yang berkentangan dengan serga Islam. Terima kasih telah menonton!